Selamat berkembang kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-9 dari minggu ke-3 ini, kita akan mempelajari tentang respon termal total pada bangunan. Pada keadaan tunak, laju aliran kalor total dalam bangunan dengan mengabaikan kontribusi dari atap dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana key dot total yang diterima dalam bangunan adalah kontribusi dari konduksi melalui dinding, konduksi melalui kaca, radiasi surya melalui dinding, radiasi surya melalui kaca, ventilasi, serta kalor internal yang dihasilkan oleh beban-beban internal ataupun penghuni dalam ruang. Di mana kalau kita menjabarkan kembali masing-masing komponen tersebut sesuai dengan yang telah kita pelajari, maka kita memiliki persamaan berikut. Pada keadaan dinamis, laju aliran kalor total dalam bangunan pada sembarang waktu T dapat kita jabarkan sebagai penjumlahan antara laju aliran kalor rata-rata dengan simpangan laju aliran kalor pada sembarang waktu T untuk seluruh mekanisme perpindahan kalor yang telah kita bahas. Kalau kita rangkum di sini, terdapat beberapa mekanisme konduksi dinding, konduksi kaca, radiasi dinding, radiasi kaca, ventilasi, serta tambahan kalor internal di dalam ruang dengan persamaan yang telah kita rangkum sebagai berikut untuk isi dinamis atau tak tunak. Demikian akhir dari materi ketiga tentang perilaku termal bangunan. Selanjutnya pada minggu keempat kita akan membahas tentang pengendalian termal pasif pada bangunan.